Hasil asesmen tim posko siaga bencana BPPD Kota Pekalongan kejadian banjir pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022. Saat ini Kota Pekalongan bersatu siaga banjir. Dimas Arga selaku kasih penjagaan dan kesiap siagaan BPPD Kota Pekalongan menjelaskan banjir terjadi akibat kondisi air sungai Logi yang melewati Kota Pekalongan. Meluap khususnya di wilayah Kauman Sambangan dengan ketinggian 30 hingga 60 cm, wilayah Pesindon sekitar 30 hingga 50 cm, dan Bugisan 40 cm limpas ke pemikiman warga. Sementara itu di wilayah Pekalongan Barat air dari sungai Bremi limpas ke wilayah Tirto dengan ketinggian 30 hingga 40 cm dan Pasir Sari dengan ketinggian 20 hingga 30 cm. Selain itu terdapat beberapa gedangan di sepanjang Jalan Veteran, Kusuma Bangsa, Jalan Bahagia, Jalan Kutilang, Jalan Merak, Jalan W.R. Supratman, Jalan Kurinci, Jalan Samudera Pasai, Jalan Kusuma Bangsa, Jalan Belimbing, dan beberapa jalan di Kota Pekalongan dengan ketinggian variatif 10 hingga 60 cm. Ada pun untuk titik pengungsian sementara berada di Musalah Al-Hikmah Kelurahan Tirto. Terdapat pengungsi 29 jiwa dengan rincian 20 dewasa, 6 anak, dan 7 balita. Ada pun di Musalah Beytur Rahman Kelurahan Bendan Kergon terdapat 20 pengungsi. Pengungsian di SDI Baitu Salam Pesindan Kelurahan Bendan Kergon terdapat 9 pengungsi dengan rincian 3 anak dan 6 dewasa. Sementara di Gedung Serbakuna Sambangan Kelurahan Kauman pengungsi sebanyak 49 dengan rincian 17 anak, dewasa 20, dan balita 8. Serta terdapat ibu hamil 1 dan lansia 3 jiwa. Ada pun pengungsian di Gedung Pemuda Pacasila Sambangan Kelurahan Kauman terdapat 9 pengungsi dengan rincian 3 anak, 5 dewasa, dan 1 lansia. Dari beberapa lokasi pengungsian tersebut, total jumlah pengungsi di Kota Pekalongan sebanyak 116 jiwa. Saat ini upaya yang telah dilakukan oleh tim BPPD Kota Pekalongan yaitu monitoring dan patroli, kesiapsiagaan, serta evakuasi warga terdampak banjir. Kalau tahun ini variatif sih mas untuk genangan itu berkisar mulai yang menyebabkan pengungsian itu mulai dari 40 hingga 50 cm. Ada pun genangan yang berada di jalan-jalan Kota Pekalongan seperti di jalan Merak, kemudian jalan Kurinci, jalan Bahagia, dan beberapa jalan yang cekong itu variatif mulai 10 hingga 40 cm. Sehingga dibandingkan dengan tahun lalu, untuk tahun ini sebenarnya banjir yang terjadi cakupan luasannya itu lebih sedikit dan untuk ketinggian juga lebih rendah.